Alhamdulillah Ajaran ini sekarang Mungkin yang saya sampaikan Karena tema disini diserahkan Sama narasumber Saya sedikit cerita Tentang ciri khas Santren ya Atau karena ini ajaran NO ya Bisa dikatakan khas-khas Kini Jadi diantara Ajaran leluhur Adalah Riwayat khadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal Dari status Hakikat bumi Semua hamilnya Allah Semua hamilnya Allah Maka dimana saja Anda menemukan kebaikan Silahkan Bergomi sili atau bermukem Atau beraktifitas disitu Kenapa saya terjemah sampai tiga kali Bermukim, berdomisili, beraktivitas Karena dalam beberapa hasanah yang kita baca Bahwa bumi ini, bumi yang kita bumi adalah materi kita Bahwa manusia sebagaimana kita tahu adalah materinya dari bumi Sehingga karena sekarang manusia bisa berpikir, bisa olah otak, bisa olah perilaku Sebetulnya yang dialami bumi juga sama Sehingga bisa saja teman-teman yang di Jerman, yang di Belgia dan di beberapa negara Eropa Itu mungkin mustajabnya bumi lama sekali berdoa ingin disitu ada tempat sujud Sebetulan yang mau sujud teman-teman yang merantau di sana Jadi bumi yang enggak dipakai sujud itu ngeluh sekali Karena enggak dipakai sujud Sehingga dalam Islam yang membedakan dengan agama lain Di antaranya kata Rasulullah SAW Agama ini adalah ju'ilat tanal ardu kuluhah masjid Jadi semua bumi Allah adalah sah sebagai tempat sujud Di mana zaman itu agama-agama lain masih mengharuskan ritual tertentu harus di tempat ibadah Jadi kalau Islam membolehkan sholat di pabrik, di lapangan, di mana saja salah tempat itu sujudi Oleh Islam dibolehkan sholat Disebut su'ilat tanal ardu kuluhah masjidan Jadi semua bumi bagi umat ini semuanya sah dipakai tempat sujudi Lalu makna sujud sendiri Ini perlu dikatakan Makna sujud sendiri adalah tawfid Jadi sujud itu kalau fisik adalah meletakkan anggota tujuh Jadi kalau ahli fekeh menekuni sujud itu apa? Watul jabah, watul yaden, watul kodamen, watul rubaten, watul kodamen Sehingga disitu disebut Saya kata Rasulullah diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota Yaitu al-jabah, al-yaden, terus ar-rubaten, al-kodamen Ada anggota tujuh yang harus sujud Lalu kemudian banyak ulama yang mengatakan Lalu baik mana sujud di masjid sama di luar masjid Biasanya al-i fekeh menjawab Al-fadillah ta'alikoh bidadil ibadah Kualitas sujud itu sendiri, kualitas sholat itu sendiri Itu mengalahkan kualitas yang berkaitan dengan tempat dan waktu Ini penting saya utarakan supaya kita in Kita nyaman, kita punya status, kita punya identitas di depan Allah SWT Pernah ada periode di mana Rasulullah itu Tidak bisa sholat di masjid haram Karena di imbargo oleh kafir gores yang zaman itu sebagai penguasa masjid haram Justru Nabi yang kekasih Allah, orang terbaik Bisa hanya sholat itu di akobah tu minah Di akobah, di lareng-lareng gunung seputar Mekah Tapi itu tidak akan mengalahkan orang kafir yang ritual di masjid haram zaman itu Karena dengan cara yang salah Utama nabi yang ritual, sholat secara benar meskipun tidak di masjid haram Sehingga itu bukti bahwa ibadah yang padilahnya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun Itu lebih utama ketimbang ibadah di tempat terhormat Tapi tidak memenuhi syarat dan rukun Di mana zaman itu pelakunya adalah orang-orang yang salah Zaman itu disebut Kenapa saya bikin mukaddimah demikian? Supaya teman-teman yang di Belgia, di Jerman Antara membangun masjid fisik Dengan sekaligus membangun Atau mengajarkan Atau bikin komunitas Di mana orang sholat itu sekaligus benar Jadi jangan sampai Desain masjidnya benar Geblatnya benar CR-nya benar Dan cara sholatnya itu salah Salah itu bisa karena tidak memenuhi standar fukih Atau tidak memenuhi standar ilmu khadikat Sehingga saya disini sebagai orang yang peneliti fukih Saya mohon semohon-mohonnya Andekan ada anggaran Membangun masjid itu misalnya 1 miliar Saya membayangkan itu ya Angka yang sama Meskipun kita tidak ingin Ustaz-Ustaz itu maker Untuk biaya Supaya orang sholat itu sekaligus benar Tapi tidak harus bentuknya Misalnya dikasihkan Ustaz-nya Atau Mubalek-nya Atau Komandunya Tapi bahwa proses itu harus Harus dibiayai Meskipun Alhamdulillah Tanpa dibiayai panitia Orang-orang sudah berusaha benar dalam sholat Lewat pelajaran dari beberapa giyai Beberapa guru Saya beri contoh misalnya begini Saya sering ngeluh ya Ada mesjid itu bagus Semuanya bagus Fasilitas fisiknya bagus Tapi dengan cara sholat yang salah Mungkin Akhirnya membingungkan giyai-giai Karena harus nyari kaul-kaul yang Paling goef Yang paling lemah Untuk mengasahkan cara sholat yang seperti itu Karena Sholat yang standar Tidak diajarkan secara benar Misalnya sudut tadi yang saya beri contoh Di beberapa kitab peke Misalnya meletakkan Jabah itu Harus Sedikit ditekan Karena untuk sampai Memastikan itu sudut Itu anggota tujuh Sedikit ditekan Dan ditekan ini penting Karena supaya keterikatan manusia dengan bumi Dan bumi ini penting juga jadi tempat sudut Karena yang jadi saksi kita saat diakhir Sehingga banyak dikitab hadis Terangkan ada orang mau masuk neraka Gara-gara banyak batu yang bersaksi Itu dipakai sudut Kemudian orang itu gak jadi masuk neraka Nah tentu dengan asumsi sudutnya benar Begitu juga bacaan-bacaannya Misalnya meskipun itu tidak syarat sah di latih Saat kita sudut Benar-benar ikrar bahwa Keagungan, kebesaran hanya milik Allah Sehingga apapun kita jadi Dutar-dutar dosen atau keibesar Di depan Allah itu gak siapa-siapa Kita benar-benar merunduk Wah kita gak siapa-siapa Kita yang kiai pun bisa masuk neraka Kita yang dokter pun bisa masuk neraka Kita yang hebat pun bisa terlantar Suatu saat, setiap saat Nah barokannya sudut ini orang akan ikrar Kelemahnya dan hanya ngakui Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mental ini nyata-nyata dihayati Maka di luar sholat Dia akan berberi lagu tawadul simpatik Sehingga keberhadiran dia Rahmat danil alami Jangan sampai kemudian menjadi Bikin mewah kemudian dari imam Yang bacaannya paling bagus Lama-lama nyari yang paling populer Yang juara nasional Terus ukurannya begitu terus Lama-lama nyari yang penampilannya bagus Sholatnya harus ragam Terus Kekirak sholat harus begini Dan semuanya itu fisik Jadi saya mengapresiasi Semua pembangunan masjid fisik Tapi saya mohon semohon-mohonnya Kehviatul ibadah Istifai syuruh tihah warganiyah Cara-cara beribadah dengan memenuhi syarat dan rukun Harus terpenuhi Sehingga dulu zaman nabi itu Masjid itu sederhana Tapi nabi itu luar biasa ngajari sholat Sampai beliau meraktikan sendiri Ketika ada seorang akrabi Seorang kampung Datang Ya Rasulullah bagaimana syarat sholat Kamu silahkan minap disini Tiga hari Kemudian terus melihat syarat sholat Terus nabi terakhir Ngentikan Kamu silahkan sholat Sebagaimana kamu lihat Dan ada lagi yang dilatih nabi Sholatnya salah Kemudian disuruh ngulang lagi Tidak sholat takdirnya begini Baca fatihnya begini Rukuk begini Iktidal begini Sampai selesai Sehingga saya harapkan dari Ibadah yang benar ini Kemudian teman-teman yang ditakdir Waktu sholat masih di kampus Atau di tempat kerja Atau pas waktu sholat masih di Mana saja Itu kualitas sholat itu Kualitas yang utama Karena fadilahnya Keutamanya Al-Muta'al-Liqoh Bidadil Ibadah Memang kualitas sholatnya itu yang Gerdes Jadi saya ulang lagi Kualitas sholatnya yang gerdes Sehingga memenuhi Keinginan nabi Juhilat Tanal Ar Bukuluham Masjidhan Semua bumi Allah ini Dijadikan Allah sebagai tempat sholat Sehingga Ketika kita benar-benar sudut Dengan makna yang sebenarnya Maka sholat ini benar-benar nanti Tanha anil fahsyai wal muka Apalagi kalau sujud kita sampai Nanggup itu nikmat terbaik Saya berkali-kali bilang Suatu saat ketika kita di akhirat Dan kehidupan kita Di filmkan ulang oleh Allah Ta'ala Di syuting ulang oleh Allah Ta'ala Dan kita menyaksikan Mungkin kita sedang di kafe Mungkin kita sedang buyon Sedang tidur Sedang sifat burla Pasti paling kita gak malu Ketika itu diulang Ketika kita sujud Sehingga cerita-cerita di mahsyar Cerita-cerita orang ditahan di mahsyar Itu kata Rasulullah S.A.W. Ketika umatku ada yang banyak masuk neraka Itu yang gak dimakan oleh api neraka itu Adalah tempat-tempat sujud Api tidak akan membakar Fisik atau anggota tubuh Yang dulu di dunia dipakai sujud Kenapa saya menitik beratkan ini Supaya kita kalau baca Quran Yang kita tadi menerangkan banyak Quran Misalnya Kalau sudah berani sujud Ya harus sampai dekat Allah Sehingga ini penting Supaya kita hidup di perantauan Tetap bahagia Karena ditabir sujud Kita jadi orang kaya Tetap bahagia Karena sujud Jadi orang miskin Bahagia karena sujud Jadi siapapun kita bahagia Karena sujud Karena hakikat Saat kita ketemu Allah Itu kita nanti Dengan status Ki besar Profesor Doktor Atau Dengan jabatan-jabatan dunia Tapi kita hanya sebagai jabatan Atau status yang permanen Ya Tuhan Jadi status kehambaan kita Ini hanya bisa kita dapatkan Setelah kita sholat itu benar Menghamba sama Allah benar Setelah status kehambaan ini benar Baru ada Buat khuli janati Jadi buat khuli biibadi Masuklah berstatus Sebagai embak Baru buat khuli janati Kamu boleh masuk Sehingga Tadi gak perlu Apa Pembiayaan Kehidiyah Atau pembiayaan Buru-buru Untuk melatih sujud Saya pikir itu gak penting Karena masih banyak orang ikhlas Yang mengajarkan Sujud yang benar Sholat yang benar Tapi saya mohon Di masjid-masjid Di Eropa Juga harus ada Kitab Takrib Kitab Mahali Karena kalau Takrib Saja resikonya itu Kalau ada Satu perilaku ibadah Masyarakat kita Yang menurut Kitab Takrib itu gak sah Padahal nanti Kalau dicari referensi Di kitab yang lebih besar Mungkin ada pembenarannya Dan barokannya Kitab-kitab besar itu Mungkin Misalnya yang Ditekdir kunut Yang mungkin kita tahu Itu matib Shafi'i Yang mungkin ada tamu dari Mungkin dari Arab Saudi Atau dimana Yang pas jamaah di kita Gak kunut Kita tahu itu matib Hanabi Sehingga Cara pandang kita Terhadap lintas Matib itu Lebih luas Masjur itu Sayyid Muhammad Dan beberapa ulama Sering ngentikan Karena manusia Ketika bacanya banyak Baca referensinya banyak Maka gak gampang Engkar Gak gampang Menyalahkan orang lain Kenapa baca banyak Ini penting Karena Apalagi teman-teman Yang hidup di Eropa Itu kan Komunitasnya besar Dan Ong kita dihaji saja Melihat cara ibadah Macem-macem Dengan cara yang Macem-macem Dan sebagian Ya memang karena Madhab Bukan karena kesalahan Kalau karena kesalahan Memang ya Titis ya Memang salah Memang sebagian itu Karena Karena madhab Misalnya kita Pas kecil Sampai besar Keyakinan kita Megang perempuan itu Yang ajinabiah itu Gatal Tapi guru-guru kita Khusus Pas toaf Diminta Intikal madhab Mengikuti madhab Kalau bersentuhan Dengan perempuan Gatal Karena gak kebayang Kalau setiap bersentuhan Dengan perempuan Kemudian kita harus Buku lagi Harus memperbarui Toaf lagi Kemudian yang terakhir Saya Ini memang Saya gak akan Cerita masjid Tapi cerita Kualitas Aktifitas di masjid Saya membawa Kitab Sohay Muslim Dimana tradisi Pesantren Atau tradisi Endo itu Sering tahlilan Sering baca Tasbeh bareng Baca tahlil bareng Ini juga penting Karena disebut Al-Bakiyyat Sholih Bakiyyat itu Satu kalimat Yang abadi Sholihat itu Yang layak Saat nanti Di akhirat Itu kita gak Siapa-siapa Yang tetap Sebagai akor Sebagai Al-Failul Mukhtar Itu hanya Allah SWT Sehingga kita Dilatih Mulai kecil Sampai sekarang Disuruh ikut Tahlil Ikut baca Tasbeh Subhanallah Bihamdiyat Subhanallah Il-Azim Maha suci Allah Maha besar Allah Karena itu Kalimat yang abadi Kita manusia Apapun hebatnya Itu digerus oleh Tua Digerus oleh Sakit Dilumpuhkan Kelemahan kita Yang hakikat Abadi Itu ya Allah Kita gak pernah Besar abadi Sehingga Ketika kita Nanti di akhirat Yang Al-Bajat Itu Bukan kita Kita tetap Orang yang Orang yang Rusak Orang yang Rentan Orang yang Pokan Yang abadi Itu Allah Sehingga kita Dilatih Tahlil Allah Akbar Ini disebut Al-Bahakyat Al-Shalifat Karena nanti Kamu di akhirat Kalimat-kalimat Yang kita utarakan Di dunia Itu semuanya Ada-ada gunanya Ketuali kalimat-kalimat Yang memuji Allah Sehingga dalam Sebuah hadis Disebut Secara Jelas Kalimat-kalimat Kalimat-kalimat Yang di dunia Yang sering kita Baca Itu mungkin Mudah hilang Yang gak mudah hilang Adalah kalimat Demat Yang terkait Memuji Allah Saya sering Ditanya Sama Beberapa Orang Ini mungkin Statement Terakhir Saya Terus Kenapa Banyak negara Eropa Yang negaranya Lebih tertib Sehingga Kita lebih nyaman Karena sistem Negaranya Bagus Saya asasi Manusia terjamin Kemakmuran Terjamin Terus Saya bilang Islam gak akan Pernah melarang Orang belajar Dari negara Mana Tapi yang jelas Pesan saya Kamu harus ingat Allah dulu Sistem itu Bisa bagus Karena ada Bumi yang Disediakan Allah Orang bisa hidup Karena ada Oksigen yang Dideptakan Allah Orang bisa Bertahan hidup Karena ada air Yang dideptakan Allah Jika apapun Baiknya sistem Negara Manapun Tetap Nomor satu Itu karena Jasanya Allah Bukan yang lain Meskipun Islam Mengharuskan Orang berterima kasih Sama sistem Sosial Yang baik Tapi tetap Nomor satu Itu tentang Jasanya Kamu Sama Allah Dan itu Juga yang Diajarkan Guru-guru Kita Kalau kita Baca surat Wadiah Kata Allah Ketika Kamu Menanam Benih Di Bumi Apakah Kamu Yang Menghidupkan Apakah Kita kan Paling nanam Saja Jago Habis itu kita tinggal Kata Allah Takalah Apa Kamu Yang Menghidupkan Jagung Itu Kata Allah Saya Yang Hidupkan Kalau Saya Mau Tak Hancurkan Ketika Kamu Minum Air Jadi Itu Terus Diulang Ketika Kamu Nyaman Di Bumi Pakai Mobil Mewah Nyaman Punya Istri Cantik Nyaman Punya Jabatan Nyaman Kata Allah Sekali Saya Mau Kata Allah Kamu Bisa Nyaman Karena Bumi Tidak Saya Goyang Tidak Saya Bikin Gempa Sehingga Dengan Berpikir Seperti Itu Apapun Yang Kita Alami Sekarang Misalnya Kita Bisa Makan Enak Bisa Tidur Nenak Karena Bumi Tidak Dikuyang Allah Langit Tidak Menjatuhkan Meteor Langit Tidak Puncak Jika Itu Terus Yang Ketika Punya Air Kita Juga Tidak Bisa Menjaga Eksistensi Air Sampai Sekarang Yang Bisa Jaga Hanya Allah Allah Juga Yang Memperingatkan Kita Kul Aro' Etum Bin As Bahama Hukum Horon Bama Yak Hukum 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 Sebetulnya Hakikat Hidup Itu Ya Seperti Itu Manusia Yang Dimanapun Ya Hambra Allah Bunyi Yang Anda Tempati Dimanapun Ya Bunyi Allah Maka Dimana Saja Kamu Menemukan Kebaikan Fati Maka Silakan Beraktivitas Disitu Atau Menempati Disitu Atau Berkemin Disini Disitu Mohon Maaf Karena Saya Bisa Lama-lama Di Menteri, mohon maaf kepada semua dan saya mengapresiasi semua aktivitas keislaman di sana yang disebut muda rusak keislaman atau tatbarus keislaman, saya mohon selain bangunan-bangunan fisik, bangunan-bangunan mental atau rohani juga diajarkan. Sehingga jangan hanya masjidnya yang bagus, tempat umlinya yang bagus, tapi juga sholatnya yang bagus. Caranya diajarkan sholat-sholat yang benar dan baik, juga khazanah-khazanah yang agak luas. Supaya nanti kalau ada persinggungan dengan mazhab yang macam-macam, kita tidak mudah panik, tidak mudah mengklaim, tapi selama itu ada dalam khazanah-khazanah ulama kita, harus kita benarkan. Baru kalau benar-benar tidak ada khazanahnya, mungkin baru kita mempromis itu sesat atau salah. Saya kira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.